Bapak-Ibu semua, sebelum melakukan pembuatan akun, kami sarankan untuk membaca semua fitur yang ada di aplikasi pendataan on ASN ini terkait dengan alur pertanyaan yang sering dilakukan, yang ditanyain, kemudian dokumen-dokumen apa saja yang harus disiapkan yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kionera. Nah, selanjutnya Bapak-Ibu harus klik buat akun, nanti akan menuju dashboard daftar. Pada dashboard daftar ini sudah jelas, ada beberapa data yang diperlukan untuk dilakukan pendaftaran. Kita coba untuk contoh. Di sini Bapak-Ibu silakan mengisi NIK atau nomor induk kependudukan sesuai KTP. Kemudian nomor keluarga, nomor kartu keluarga. Nomor kartu keluarga adalah nomor kartu keluarga yang ada di bawah tulisan kartu keluarga pada dokumen Bapak-Ibu semua. Untuk nama lengkap, silakan tulis nama lengkap sesuai dengan KTP. KTP, apabila memiliki gelar depan atau gelar belakang yang tidak tercantum di dalam KTP, silakan dikosongkan dulu, jadi nama tanpa gelar. Kemudian untuk tempat lahir, silakan isi kota atau kabupaten pada saat ini. Misalkan Bogor, kemudian untuk tanggal lahir, diisi sesuai dengan KTP Bapak-Ibu semua. 21 Juli 1985. Kemudian nomor handphone yang aktif. Dan yang terakhir adalah email aktif. Pastikan nomor handphone dan email aktif. Karena nanti apabila ada kekeliruan atau kendala, maka notifikasinya akan disampaikan melalui alamat email maupun nomor telepon aktif Bapak-Ibu semua. Selanjutnya, terakhir, isi kode capcah atau kode yang tertera pada laman Bapak-Ibu semua. Kode ini akan berbeda-beda tergantung kapan sesi tersebut Bapak membuka laman pendataan ini. Oke. Apabila Bapak-Ibu semua sudah terdaftar pada instansi dan dilakukan validasi oleh instansi kita, yaitu Kementerian Pelabatan dan Perikanan, maka setelah dilakukan lanjut, akan diarahkan ke laman pembuatan akun. Apabila belum terdaftar, nanti akan ada notifikasi, yaitu NIK Anda belum terdaftar pada instansi. Silahkan hubungi admin instansi Anda. Dalam hal ini, Bapak-Ibu tidak perlu panik, silahkan menghubungi unit kerja, dan selanjutnya akan dilakukan penyampaian melalui unit excellence satunya masing-masing. Ada beberapa kemungkinan Bapak-Ibu tidak dapat melakukan pendaftaran, diantaranya memang belum dilakukan import atau validasi oleh kami di BIRUSDM, maupun memang data dasarnya tidak lengkap. data dasarnya lengkap seperti tadi NIK atau nomor kata itu tidak sesuai dengan aslinya atau ketentuan. Nah, di sini kita akan melihat langkah lebih lanjut terkait pembuatan akun. NIK sudah kita isi tadi di depan, kemudian nama, nomor handphone pun demikian. Selanjutnya adalah email. Email masih bisa kita ubah apabila ternyata ada kekurungan dalam input pada dasar awal. Selanjutnya untuk tempat lahir, ini adalah free text, tempat lahir sesuai KTP. Misalkan lokasi Bapak-Ibu lahir pada saat ini sudah tidak ada karena adanya pemekaran atau perubahan nomenklatur nama administratif kota atau kabupaten Bapak-Ibu, nanti Bapak-Ibu bisa mengupdate-nya pada kabupaten atau kota lahir sesuai dengan ijasa. Kalau tadi sesuai dengan KTP, yang bawah sesuai dengan ijasa. Misalkan kalau Bogor, nanti akan keluar Bogor Kabupaten atau Bogor Kota. Gak keluar ya. Harusnya kalau kita ketik di sini kota administratifnya nanti akan keluar pilihan. Selanjutnya untuk jenis kelamin, silahkan pilih laki-laki pria atau wanita. Kemudian file scan KTP dengan ekstensi JPEG, JPEG maksimal 200 KB. setelah itu kita harus mengupload pas foto dengan ekstensi JPEG atau JPEG dengan maksimal 200 KB. sepertinya ini ada kendala jaringan atau server ya. Seharusnya kalau sudah jadi, ini tidak muter-muter ya. Langsung data Anda sudah ter-upload. Oke, kemudian password. Silahkan isi password menggunakan kombinasi huruf kecil, huruf besar, karakter, dan angka. Minimal adalah 8 karakter. Ini sebagai contoh. Berkas gagal. Gagal. Kombinasi huruf kecil, huruf besar, karakter, dan angka. Selanjutnya untuk pertanyaan pengalaman satu, kami sarankan, apabila Bapak, Ibu, semua sering mengalami kendala saat otentifikasi lebih lanjut terkait dengan lupa password, kami sarankan untuk jawaban pengalaman cukup dikasih tanda strip. Apa moto hidup kamu? Kita lupa di suatu saat, silahkan klik strip saja. Gak ada mood. Strip pun dia lupa. Kemudian akan diarahkan ngecap-cap. Capca ini sebetulnya harusnya muncul, namun karena jaringannya tidak bagus, atau servernya nggak bagus, sehingga tidak muncul. Selanjutnya, Bapak Ibu semua akan diarahkan untuk melakukan update lagi. Update terkait dengan data dasar Bapak Ibu semua. di akhir nanti Bapak Ibu akan konfirmasi data tersebut dengan menginginkan capcah yang keluar pada layar pendataan Bapak Ibu semua. untuk riwayat pendidik pekerjaan Bapak Ibu dapat menambahkan maksimal 4 riwayat pekerjaan. Sehingga apabila Bapak Ibu memiliki riwayat pekerjaan lebih dari 5 tahun, kami harap untuk di-hub dulu, untuk aplikasi pendataan ini hanya menampung 5 riwayat pekerjaan. Jadi, 1 SK adalah 1 riwayat. 1 SK adalah 1 tahun, 1 riwayat. Jadi, seumpama sudah pekerjaan dari 2015, data riwayat pekerjaan yang Bapak Ibu input dan unggah adalah dari tahun 2021, 2020, 2019, 2018, dan yang terakhir adalah 2017. Untuk riwayat tahun 2016 dan 2015, sementara tidak dilakukan pendataan pada aplikasi. Namun, database riwayat Bapak Ibu semua sudah kami terima berdasarkan data yang disampaikan oleh masing-masing sekretariat dari unit S11 yang ada. Oke, nanti setelah dilakukan penambahan riwayat pekerjaan dan telah dilakukan pengunggahan atau upload bukti pembayaran SK per tahun, silakan klik selanjutnya. Nanti akan keluar resum pendataan tenaga non-ASN. Dalam resum ini, setidaknya Bapak Ibu harus mengkonfirmasi data diri Anda dan riwayat yang telah di-upload. Bagaimana mengkonfirmasi data dirinya? Yaitu dengan melakukan checklist. Checklist pada resum yang ada. Silakan dilakukan checklist. Setelah di-checklist, silakan klik checklist yaitu pernyataan pada centang ketujuh mengenai resum. Dan selanjutnya, klik selanjutnya, dan akhirin proses. Bapak Ibu harus hati-hati, apabila sudah dilakukan akhirin proses pendataan, maka pendataan dianggap final atau selesai. Sehingga Bapak Ibu tidak dapat lagi untuk merubah sebaik data diri maupun data riwayat pekerjaan. Apabila masih orang beragam, silakan klik sebelumnya. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke resum kembali, kemudian silakan lihat kembali data-data isian Anda, dan lihat lagi bukti uploadan, SKA dan bukti pembayaran yang pernah di-upload. Apakah sudah sesuai atau tidak. Pada saat mengakhiri proses pendataan, ada checklist lagi untuk mengkonfirmasi pernyataan bahwa seluruh pernyataan data dan informasi beserta seluruh dokumen yang dilampirkan dalam berkas pendataan terlaga non-ISN ini adalah benar. Silakan melakukan cetang biru dan melakukan akhiri proses pendataan. Nanti ada notifikasi di mana peringatan ini adalah untuk melihat, memastikan kembali semua data Anda sudah ter-input dan diperiksa dengan benar. Klik ya. Klik ya. Lanjut. Akan keluar cetak kartu kartu informasi akun dan cetak kartu pendataan tenaga non-ISN. Ini adalah bukti pendataan tenaga non-ISN yang telah diakhiri. Tidak ada lagi perubahan baik dalam bentuk data dasar maupun data riwayat pekerjaan. terima kasih. 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 Terima kasih.